selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini mulai tahap finishing ya guys untuk pemasangan kayu pengkirainya ini juga sudah rampung karena untuk tahap finishing ini diperkirakan memakan waktu yang cukup lama ya seperti memasang kayu pengkirai ini ini kan dari kayu guys ya bukan dari hulu yang terbuat dari besi kalau yang dari besi itu pasti lurus dan mudah dipasang tapi kalau kayu seperti ini tingkat kesulitannya ekstra jadi istilahnya harus telaten ya guys seperti biasanya yang di depan kita itu adalah jalan panglima jenderal suterman dan karena saya datang ke alun-alun kediri ini ini masih pagi jadi ini belum dimulai para pekerja masih sarapan ya guys ini sudah dirang ini akan dilakukan pengecoran ini saya tak mencoba masuk seperti ini guys ini adalah lantai satu untuk pujasera nah yang dibawahnya ini nanti untuk drainase ya guys ini untuk saluran air dan ini saya mencoba ke arah selatan dan ini adalah untuk langkah naik seperti ini ini menuju ke lantai dua dan yang saya berjalan ini saya di atas ini yang sudah dicari ini ini dibawahnya juga saluran air ya guys dan nanti yang yang sudah dicari ini di atasnya rencananya untuk terletuar ya guys jadi kalau kita ke alun-alun bisa untuk jalan-jalan mengintari alun-alun dan itu kelihatan rumputnya sudah menghijau sebenarnya permintaan di akhir bulan oktober kemarin sudah harus mencapai 95% selesai ya guys ya karena tingkat kesulitan terutama di bangunan bejah serang jadi kita harus bersabar dulu ya guys mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini sudah rampung dan untuk pisang tahun baru nanti alun-alun nah yang di tengah itu nanti ada lorong masuk dan ini dibuat miring ini masih dilakukan pengurukan disini juga ada lorong guys jadi untuk lantai bawah untuk puja seranya nanti menghadap ke utara dan yang di atas lantai 2 itu menghadap ke selatan langsung menghadap ke alun-alun dan untuk patung mayor bismo itu sudah terpasang di sudut barat selatan ya guys itu yang kelihatan dibungkus kain hitam bulan kemarin komisi C DPRD kota kediri melakukan sidak ya guys inspeksi mendadak yaitu untuk memastikan pembangunan atau revitalisasi alun-alun kota kediri ini sesuai dengan rencana atau sesuai dengan harapan dan untuk komisi C DPRD kota kediri yang didampingi oleh dinas PUPR atau pekerjaan umum dan penataan ruang dan penataan ruang memberi masukan ya guys katanya si tangga yang menuju ke lantai 2 puja serah itu kurang pas atau gimana dan soal parkir jadi sebelum sebelum alun-alun ini jadi harus dipikirkan dulu nanti parkirnya dimana supaya tidak mengalami persoalan baru yaitu kemacetan ini kalau dicermati memang bentuk bangunannya memang sangat rumit ya guys ini kalau finishing ini tukangnya agak mumet ini karena itu banyak mainannya banyak variasinya atau kalau orang awam bilang itu benangan ya guys benangi itu menghaluskan seperti itu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi makanya pembuatannya dengan finishing penghalusan ini masih lama finishingnya ya guys ya seperti ini progres pembangunan atau revitalisasi alun-alun kota kediri oke untuk video kali ini cukup sekian dulu info singkat mengenai progres pembangunan atau revitalisasi alun-alun kota kediri jangan lupa subscribe like share komen dan juga klik tombol loncengnya supaya bisa terus mengikuti video terbaru dari Harigama channel terima kasih sudah menonton jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton!